Pemirsa selama mengikuti pembekalan di Magelang, para menteri dan wakil menteri telah diberikan seragam dengan corak kas militer. Para jajaran Kabinet Merah Putih tampak mengenakan pakaian kas militer selama mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Nampak Menteri Bahlil Lahadalia mengenakan atribut lengkap mulai dari topi, setelan pakaian loreng, dan sepatu PDL berwarna hitam. Para menteri dijadwalkan memulai sesi pembekalan pada pukul 5.30 pagi dengan kegiatan gerak badan dan latihan baris berbaris. Yang Anda saksikan ini adalah persiapan sebelum kegiatan gerak badan dan baris berbaris. Ini adalah kita bisa melihat menggunakan golf cart, ada Tito Karnavian di situ, ada beberapa tokoh yang lain. Bersama Presiden Prabu Subianto juga sempat diabadikan. Dan dengan Wakil Presiden Gibranakabu Mingraka juga sempat diabadikan dan di-upload ke media sosial Instagram. Ini kami dapatkan dari akun Instagram Zita Anjani. Dan juga dari Bima Area Official, tadi Bima Area juga sempat mengunggah beberapa foto, baik bersama Presiden Prabu Subianto, bersama Wakil Presiden Gibranakabu Mingraka, dan kegiatan jelang baris berbaris dan juga gerak badan yang memulai hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Presiden Prabu Subianto akan memaparkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintahannya di awal masa pemerintahan atau 100 hari pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dalam rangkaian acara pembekalan bersama anggota kabinetnya. Para menteri dan wakil menteri nantinya juga akan diminta untuk memaparkan program dan kebijakan yang akan dilakukan ke depannya. Tiga hari dua malam pada Jumat 25 hingga Minggu 27 Oktober mendatang, Presiden Prabu Subianto akan menggelar pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang, Jawa Tengah yang diikuti para menteri dan anggota kabinet lainnya. Mereka akan mendapatkan pembekalan untuk menjalankan tugas selama lima tahun mendatang. Semua menteri kabinet merah putih berangkat pada Kamis 24 Oktober 2024 dari Landasan Udara Halin Perdana Kusuma, Jakarta. Bukan tanpa alasan Presiden Prabu mengajak anggota kabinetnya mengikuti pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang. Menurutnya, Magelang merupakan sentra perlawanan terhadap penjajah selama ratusan tahun yang dikenal sebagai Medan Perjuangan Pangeran Diponogoro saat melawan penjajah Belanda. Presiden Prabu berharap pembekalan ini bisa membawa aura tradisi keberanian, heroisme, dan cinta tanah air. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponogoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Tidak hanya pembekalan, acara ini juga bertujuan untuk menguatkan kerjasama tim di Kabinet Merah Putih. Saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai, bawa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Lantas bagaimana persiapan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang? Akmil Magelang, persiapannya apa aja yang dibawa? Persiapannya sesuai dengan yang disampaikan, yang sudah diumumkan, ya tentu kita ingin mempersiapkan dari mulai seragam, kemarin dibagi juga seragam ya? Kamu seragam itu? Seragam lapangan lah, seragam lapangan. Jadi saya rasa akan menjadi kegiatan yang sangat memorable ya, mengesankan. Kalau bagi kami yang pernah dididik di sana, di Lembah Tidar, di Akademi Militer, akan menjadi nostalgia juga, sekaligus mengingat-ingat masa-masa dulu di Taruna sana. Alhamdulillah, kami sudah diberi seragam oleh Pak Mensekap ya. Jadi, coba nanti dilihat lah pakaian apa saja yang nanti akan dipakai oleh para Menteri dan Wamen di Gunung Tidar nanti. Total ada 120 tenda yang sudah disiapkan untuk bermalam bagi 112 anggota Kabinet Merah Putih. Selain menginap di tenda, para anggota Kabinet akan melakukan kegiatan outbound. Untuk itu, para menteri telah diberikan beberapa seragam, termasuk seragam loreng dan sepatu tentara. Namun, belum dapat dipastikan apakah nantinya akan ada latihan ala militer untuk para anggota Kabinet ini. Tapi yang pasti, Presiden Prabowo akan memaparkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintahnya tidak hanya di awal masa pemerintahan atau 100 hari pertama. Tim Liputan, Metro TV